Aduh, mental. Oke, kita mulai ya. Halo, good morning everyone. Ya, oke. How are you today? I'm fine, thank you and thank you. Oke, I'm very well, thank you. Ya, thank you for joining this meeting. Dan I hope that you are in good condition. Ya, always be healthy and keep your spirit to learn. Ya, semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar ya. Ya, oke. So, welcome to my English class. Selamat datang di English class via Zoom meeting ini. And the first activity that we will do is let's pray together. Ya, ayo berdoa dulu sebelum kita mulai pembelajarannya. Are you ready guys? Ready. Oke, ya. One, two, three. Start to pray. Finish. Oke, berdoa selesai. Oke guys, and then next we will do tepuk PPK. Masih ingat ya, tepuk PPK ya. Yang semangat, tapi. Ya. With full of spirit. Oke. Are you ready? Ready. Ya, oke. One, two, three. Tepuk PPK. Religius. Nasionalis. Nasionalis. Mandiri. Longroyong. Intenskrip. PPK. Ya, oke. Jadi ada nilai religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Ya, itu nilai pendidikan karakter. Kemudian, I want to remind you to fill out the attendance form. Ya, jangan lupa di-accent di Google Form. Ya, yang sudah saya kirimkan pada WA Group kalian. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. I have an activity, guessing, guessing activity for you. Ya, ini sebagai epitaph C. I want you to guess now. Saya ingin kalian itu menebak. Oke. I have a question here. Saya punya pertanyaan di sini. Who am I? Siapakah saya? Ya. Kemudian dilihat ada cluenya lagi. I am a friendly person. Artinya apa? Orang yang mudah berteman. Iya, ramah. Ya. Saya orangnya ramah. Kemudian, I accompany the tourists to their tourism destination. What is the meaning? Ini? Saya menemani para wisatawan ke tempat wisata. Wisata. Ya. Oke. Oke. And then, I tell the tourists complete information about a tourist object. Saya memberitahukan pengunjung wisata tentang informasi. Iya. Oke. Good. Bedewi. Ya, jadi saya itu biasanya memberitahukan kepada wisatawan tentang objek wisata yang ditunjungi. Jadi, can you guess now, who is the person? Siapakah orangnya yang biasanya melakukan hal-hal ini? Can you guess? Mungkin sata. Oke. I have something here. Nah, di sini ada tour guide. Kemudian ada tourist. Which one do you choose? Yang mana yang kamu pilih? Tour guide. Tour guide. Yang lain bagaimana? Pilihannya sama enggak? Ada yang pilih tourist apa enggak? Tour guide juga. Kalau commentary, pilihnya apa? Tour guide. Tour guide juga. Oke. Kita cek ya jawabannya benar apa tidak. Yes. Good. Ya, terserahkan dulu. Itu jawabannya benar. Oke. Tour guide. Oke. Jadi, orang yang memandu wisatawan untuk mengetahui informasi tentang objek wisata adalah seorang tour guide atau pemandu wisata. So, what is the relation now? Apa hubungannya pelajaran kita hari ini dengan pemandu wisata? Jadi, kalian bisa lihat di learning objective, di tujuan pembelajaran. Jadi, melalui pembelajaran ini, pada akhirnya kalian itu mampu untuk menentukan informasi umum dan khusus dari rekaman deskripsi tentang sebuah objek wisata. So, later on, I will play a recording about descriptions of tourist object. And then, you have to listen and you have to find out the information to answer the questions that I give. I have two questions. Nanti saya punya dua pertanyaan tentang rekaman tersebut. Kalian cari informasinya dari mendengarkan rekaman itu. Jadi, saat mendengarkan, kalian saya mohon nanti untuk mute dulu mikrofonnya sehingga tidak ada suara-suara yang lain yang masuk. Oke. Bisa fokus mendengarkannya. Itu yang tujuan pertama. And then, the second learning objective. Di sana, kalian itu mampu untuk menyusun. Nah, ini yang hubungannya dengan pemandu wisata ya. Mampu menyusun naskah yang digunakan pemandu wisata dalam mendeskripsikan sebuah objek wisata. Jadi, descriptive text kan sudah kalian buat minggu lalu. Hari ini, kalian cuma memodifikasi saja. Menambahkan pada paragraf awalnya tentang apa tugas kalian sebagai pemandu wisata. Pembukaannya saja. Oke. Nanti ada contohnya. Kita mulai dulu. Oke. This is the recording. So, like what I've just said before, that while you are listening, I want you to mute dulu. Silahkan di-mute dulu anak-anak, biar tidak ada yang masuk suara-suaranya. Comment link, silahkan di-mute dulu. Oke. Thank you. Ya, semuanya sudah mute ya. Oke. Sekarang apa rekaman tersebut. Dan yang kedua, apa yang membuat tempatnya itu menarik. Ya. Silahkan didengarkan dengan baik. Kayaknya masih ada yang unmute itu. Sudah semua ya. Saya cek dulu. Oh, ini komang tree. Mana komang ya. Nah. Thank you, Mang. Eh, masih, masih komang. Masih. Ya. Kok masih ya? Oke. Thank you. My name is Nilo Putu Agustiawati. Oke, saya ulangi ya. Jadi, seperti itu nanti. Bisa terdengar, kan? Terdengar? Ya. Oke. Kita mulai ya. Let's start. One, two, three. I'm your tour guide who will provide Hello, ladies and gentlemen. Allow me to introduce myself. My name is Nilo Putu Agustiawati. I'm your tour guide who will provide complete information about our destination to provide your curiosity. I know that all of you are very excited. So, let's begin our trip to Menjangan Island. Menjangan Island is a small island located in the blue coast of Bali. The name of the island comes from groups of animals living there called Menjangan or deers in English. It is a part of West Bali National Park that offers exotic view of blue sea and white sandy beach. Many people visit this island for spiritual trip as well as to explore amazing spot for diving and snorkeling. The tour management provides rented booth for the visitors to go to Menjangan Island from Telukan Bawang Harbor. It takes about 30 minutes to reach the island. While sailing on the booth, the visitor can enjoy the awesome beach view. Well, everybody, let's get into the booth and start our journey. Ladies and gentlemen, as you can see, the condition of the sea is amazingly fresh and clear. And now, we almost arrived to our destination. When the booth almost reached the island, the colorful coral reef underwater are obviously beautiful to be seen. Well, ladies and gentlemen, let's center and explore the island. The first thing which attract visitors' attention after arriving to the island is the exotic white sand. The combination of white sand and blue sea water makes fascinating view. There are many varieties of plants growing here. The vegetation is dominated by syrup. There are also a number of tall trees, which makes this island quite shady. Sometimes, a group of deers appears around the booth. But when they feel threatened by the existence of humans, they usually quickly run to hide. Today, we are very lucky to see the animal for real, although they quickly run away. Ladies and gentlemen, the temples in the island, which are commonly visited by Hindus people in Bali, as a holy place to pray, are Taman Beji Temple, Pasraman Kebo Iwo, Gadis Kuom Im Temple, and Segaragiri Kencana Temple, that is actually the biggest temple in Menjagan Island, which can be seen from a distance. Before entering to the biggest temple, the visitor actually should walk through a pathway, which allows us to see a well that has unique story for Balinese people. They believe that the well was made by Kebo Iwo, a powerful giant. The island is considered to be a sacred place. That's why this island becomes a popular spiritual destination for Hindus people in Bali. The island is also known as the location for the best wall diving in Bali. Those who dive in the sea of Menjangan Island can enjoy the beautiful sea world with variety of coral and fish which are preserved properly by the authority. Beside diving, the visitors can also do snorkeling. There are some diving spots which offers amazing experience for diving lovers, such as Sacred Bay, Eel Gardens, and Anchor Wreck. For diving and snorkeling, there are some special tour guides who are in charge to ensure safety diving and snorkeling. They will take the visitor to the diving spot and guide them in doing the activities. Well, ladies and gentlemen, I have explained to you the whole information about this island. I'm really pleased to have a chance to be your tour guide in today's trip. I hope you enjoy the trip and see you in another tourism destination in Bali. Goodbye! Audio Jumbo. Okay, now you can unmute your microphone. Bisa dihudupkan microphone-nya ya. Well, thank you very much. Yeah, so have you already got the answers for this question? Kalian sudah mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini? Yeah, so let's answer the question together. Yeah, ayo kita jawab pertanyaannya sekarang. Number one, what is the recording about? Who wants to answer this question? Siapa yang mau jawab pertanyaan ini? Please raise your hand. Yeah, hello Dewi. Okay. Okay, go on. The recording about menjangan island. Good. Yeah, very good. Give applause for Dewi, everybody. Ya, kasih tutup tangan ke Dewi. Ya, oke. Cara menjawabnya juga sudah hampir tepat. Kurang is-nya saja ya. The recording is about menjangan island. Atau it is about menjangan island. Juga bisa. Ya, oke. Good job Dewi. And then now, the second question. Pertanyaan yang kedua. What makes this place interesting? Who wants to answer the question? Siapa yang mau menjawab pertanyaannya? Apa yang membuat tempatnya itu menarik? Sesuai dengan apa yang kalian dengarkan tadi? Okay. Anybody please? Who wants to try to answer the question? Okta, do you have any idea? Okay. Sudah hidup? Sudah hidup mikrofonnya? Sudah? Sudah. Ya. Silahkan. You can speak directly. Silahkan langsung diungkapkan. Silahkan Okta. Okta, apa yang membuat tempatnya itu menarik? Atau Sayu Komang Arista Dewi? Ada jawaban? Tidak. Masa tidak? Atau yang lain? Nah, ini coba dilihat ya. Ya, oke. Buka De, silahkan. Number two. This place is a good place for snorkeling and diving. Oke, ya salah satunya memang seperti itu. Kita cek dulu ya. Bagus banget. Yang lain kasih dong, tepuk tangan. Give applause for Setia Dewi. Ya, very good. Diborong semuanya. Nah, jadi ini yang pertama ada exotic view. Kalian mendengarkan kata exotic nggak tadi? Do you hear the word exotic? Exotic view of blue sea and white sandy beach. Kan ada pemandangan yang sangat bagus, yang sangat exotic. Dan pasirnya itu berwarna putih kalau di Pulau Menjangan. Kemudian yang kedua, seperti yang dibilang, as you said just now ya Dewi, you said that the place is amazing for diving and snorkeling. Ya, jadi tepat sekali. Memang benar. Menjangan island itu memang tempat yang sangat indah dan tepat untuk kita melakukan diving dan snorkeling. Do you know diving? Kalian tahu diving apa-apa? Menyelang. Menyelang. Ya, oke. And then the third one. Ini, kalian dengar nggak kata-kata temple di sana? Do you hear the word temple? Ya. Ada segaragiri temple. Katanya ada gadis kuam in temple. Ya. Ada juga kebel iu temple di sana. Nah, jadi masyarakat Hindu, the Hindu people in Bali, can go to this place to have a spiritual trip. Ya. Kalian bisa sembahyang di sana. Di pura-pura yang ada pada Pulau Menjangan. Oke. Sudah paham anak-anak? Sudah. Ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Ini tujuan yang pertama sudah kita tuntaskan ya. Kalian sudah bisa mencari informasi dalam rekaman tersebut. If you want to listen again to the recording, bisa. Jika kalian ingin mendengarkan kembali recording-nya, you can check on YouTube channel saya nanti ya. Karena saya sudah unggah. Sudah unggah rekaman ini. Nanti kalian bisa dengarkan lagi. Bisa di, apa namanya? Di-download. Atau jangan lupa di-like dan di-subscribe. Oke? Oke. Oke, guys. Nah, ini yang untuk tujuan pembelajaran yang kedua. Di tujuan pembelajaran yang kedua, kan saya sudah menyampaikan. Please imagine that you are a tour guide. Sekarang kamu bayangkan bahwa kamu itu seorang pemandu wisata. Oke. Jadi sebelum kalian mendeskripsikan tempat wisata yang kalian kunjungi dengan wisatawan yang kalian bawa itu, you have to be able to introduce yourself or to give an opening statement to your visitors. Jadi sebelum mendeskripsikan tempat itu, kalian harus bisa memberikan beberapa pemaparan pembukaan dulu kepada wisatawan yang kalian ajak ke sana. Ini contohnya. Siapa yang mau baca? Who wants to read this paragraph? Ini yang dikatakan oleh para tour guide saat mereka akan memandu para wisatawan di tempat wisata yang mereka kunjungi. Coba, pemangtri. Hello, pemangtri. Please read this paragraph ya. Coba dibaca ya. Oke. Hello, ladies and gentlemen. Hello, me to introduce myself. My name is Nilo Putu Agus Setiawati. Oke, stop. And then now you have to change the name. Kamu pakai namamu sendiri ya sekarang. My name is? My name is Nikomang Tri Pratnyandari. Oke. I'm your tour guide. Who will provide? Stop, stop. Stop, Komang. Dari awal aja ya, biar bagus, biar pakai penamamu. Oke. Hello, ladies and gentlemen. Allow me to introduce myself. My name is Nikomang Tri Pratnyandari. I'm your tour guide. Who will provide complete information about our destination to satisfy your cruise. Yeah. Oke, next. I know. That's all. You are very excited. So, let's begin our trip to Menjangan Island. Oke. Thank you, Komang. Yeah. Thank you. Nanti belajar lagi untuk membaca biar lebih lancar bacanya. Oke? That's good. Nah, jadi ini contohnya. Jadi sebelum kalian mendeskripsikan, kalian paparkan dulu. Apa tugas kalian, nama kalian siapa, dan jangan lupa menyapa para wisatawan. Ya, jadi step-stepnya lebih jelasnya bisa kalian lihat seperti ini. This is the example of the descriptive text that you have made. Ini kan descriptive text yang sudah dibuat ya, yang sudah dikirimkan waktu ini. Kemudian sekarang kalian tinggal memodifikasi, ya. Let's modify your descriptive text into transcription for a tour guide to describe a tourist destination or attraction. Ya. Jadi nanti tambahkan pada paragraf di awal ini. Tambahkan lagi satu paragraf di awalnya, ya. Sebagai perkenalan bahwa kalian adalah seorang tour guide. Oke? Jadi yang pertama kalian lakukan adalah ini. You have to pay attention. Don't forget to greet the visitors. Jangan lupa untuk menyapa. Ya. Menyapa bisa dengan menggunakan ini. You can say hello, ladies and gentlemen. Or you can say good morning if it is in the morning. If it is in the afternoon, you can say good afternoon. Ya. Silahkan. It depends on the situation. Oke? Kemudian setelah itu, kalian perkenalkan diri. Please introduce yourself. Ya. Perkenalkan diri kalian. Let me introduce myself. Allow me to introduce myself. Atau my name is bla bla bla. Ya. Kemudian setelah itu, jelaskan. Apa tugas kalian. Di sini dijelaskan. Bisa I will give you information about this place. Atau bisa I will explain to you complete information about this place. This place ini bisa diganti dengan nama tempat yang kamu deskripsikan. Misalnya kalau ini karangsewu. Kita pakai I will explain to you complete information about karangsewu. gitu ya. Kemudian I will guide you to explore this place. Ya. Jadi ini merupakan opening part. Bagian pembukaannya. Kalian tinggal tambahkan di atas saja. Ya. Paham anak-anak? Paham? Nah. Oke. Sekarang ayo kita latihan dulu. Ya. Kita latihan dulu. Dengan cara yang step-step yang saya paparkan tadi. Kalian latihan untuk memberikan bagian pembukaan. Yang mengekspresikan bahwa atau yang menyatakan bahwa kalian adalah seorang jurgan. Siapa yang mau mencoba? Who wants to try? Dari greeting dulu. Memperkenalkan diri. Kemudian kalian menyatakan apa tugasnya. Oke. Siapa yang mau mencoba? Dicoba dulu. Ayo. Dicoba. Dicoba. Raise your hand please. Silahkan raise hand. Oke. Dewi. Good. Silahkan. Dari awal. Halo ladies and gentlemen. My name is Kadak Sridia Dewi. Yes. So I will give you information about Besake Tempel. Oke. Good. Give applause for Sridia Dewi. Ya. Tunggungannya dong anak-anak. Buat Dewi. Ya. Bagus. Itu tanpa kamu tanpa membaca di slide sudah bisa sendiri ya. Ya. Jadi nanti kamu tambahkan bagian yang kamu nyatakan tadi dalam descriptive text yang sudah dibuat. Oke Dewi. Sudah paham ya. Yang lain ada yang mau coba? Silahkan. Who wants to try? Okta. Do you want to try Okta? Mau mencoba? Tidak apa-apa. Coba aja. Komang Tri mau mencoba? Ya. Silahkan dicoba Komang. Dari menyapa dulu. Ya. Saya kasih ininya. Silahkan kamu mau pilih yang mana? Ya. Ya. Halo, ladies and gentlemen. Oke. And then? My name is Nikomang Tri Pradnyandari. Oke. And then? I will guide you to explore the streets, please. Nah, nama tempat yang kamu deskripsikan apa? Penglipuran Village Tourist Attraction. Oke. Good. Thank you. Jadi, you will explore. You will guide the tourists to explore penglipuran village. Ya. Thank you. Kasih tangan dulu buat Komang. Ya. Bagus ya. Jadi, jadi itu. Jadi, nanti tugasnya. Ya. Dengarkan dulu ya. Jadi, tugasnya adalah kalian melengkapi kembali dengan mengisikan di opening part pada descriptive text yang sudah kalian buat. Ya. Nanti kalian kirimkan pada WA Group kita, WA Group MAPL Bahasa Inggris. Ya. I will give you time until tomorrow at 12 o'clock midnight. Ya. Di tengah malam. Jam 12 malam itu batasnya. Oke. Jadi, nanti tinggal dikirimkan saja. Ya. Ditambahkan opening part-nya lagi sedikit. Ya. Do you have any question? Ada pertanyaan anak-anak? Ibu, boleh di gitu nggak slide? Slide yang sebelumnya, waktu menyapa sama memperkenalkan diri. Ya. This one. Oke. Do you have any question, Dewi? Ada yang nggak jelas? Yang mana? Atau kamu mau memastikan saja? Nggak. Mau lihat saja. Ya. Mau lihat saja. Sudah jelas? Ada sense. Ya. Oke. Bagus. Ya. Sudah jelas? Sudah cukup melihatnya? Sudah. Ya. Oke. Ada yang lain lagi? Yang ada informasi yang ingin kalian lihat lagi dari slide-nya? Sudah cukup? Sudah. Nah, ini sudah latihan tadi ya. Nah, kemudian ayo kita generalize our lesson. Ya. Jadi, you can see here that descriptive text is also used to promote a tourist object sebenarnya. Ya. Nah, kalau kita hubungkan, apa sih hubungannya descriptive text dengan tour guide yang kita pelajari tadi? Jadi, tour guide itu berperan untuk bisa mendeskripsikan sebuah objek wisata kepada para wisatawan dan pada akhirnya bisa mempromosikan tempat itu agar lebih banyak orang yang datang ke sana. Jadi, bukan hanya sekedar untuk menjelaskan tempatnya saja. Jadi, bisa untuk ajang promosi. Oke. Sudah jelas? Ya. Jadi, untuk apa di sana? Untuk apa? Coba dibaca ini. Descriptive text is also used to? Promote a tourist object. Oke. Promote a tourist object. By siapa? Oleh siapa? By a? Tour guide. Tour guide. Iya, by a tour guide. Oke, thank you. Nah, sekarang ayo kita simpulkan ya pembelajarannya. So, what have we learned today? Apa yang sudah kalian pelajari? Apa yang sudah kita bahas dalam pembelajaran ini? Have discussed about how to be a? Tour guide. Iya, coba dibilang lagi sekali. How to be a tour guide. How to be a tour guide. Iya, how to be a tour guide. Kemudian, apakah materi ini meaningful bagi kalian? Is it useful for you? Apakah bermanfaat materinya untuk kalian? Bermanfaat. Iya, apa manfaatnya Dewi mempelajari ini? Kita tahu bagaimana cara mempromosikan yang benar, tahap-tahapnya. Iya, oke. Jadi, you know the step how to promote the tourist object to the visitors. Yeah, or to explain the tourist object to the visitors. Oke, good. Bagus. Sudah sampai di kesimpulan. Oke, this is the end of the slide. Saya stop share dulu ya. Waktu kita masih 3 menit, jadi saya ingatkan lagi sekali, kalian silakan kumpulkan tugasnya pada WA Group, dimodifikasi. Kalau kalian mau mengubah teksnya boleh, direvisi boleh, tapi ingat, jangan mengurangi kualitas descriptive text yang sudah kalian buat. Kalau yang saya baca itu sudah bagus-bagus, jadi kalau mau mengubah boleh, tapi kualitasnya jangan kalian turunkan. Ya, harus berdasarkan teori-teori menulis yang sudah kalian ketahui waktu ini. Buat saja yang simple, sederhana, but meaningful. Oke? Sudah paham? Sudah. Halo, Ari Suci Wardani. Halo. Aduh, sama adiknya ya. Oke, jadi kalau sudah paham, kita akhiri dulu sampai di sini ya. But before we end our meeting, let's pray to the God to close our meeting today ya. Kita berdoa dulu sebelum mengakhiri pembelajarannya. Start to pray. Finished. Oke, thank you very much guys. Ya, because you already joined this meeting. Semoga bermanfaat bagi kalian ya pembelajarannya. Ingat tugasnya, jangan lupa. Dan minggu depan, this is a good news for you. Next week, we will have a test. Kita akan ulangan. Soalnya 10 ya, pada Google Form. Oke? Kalian langsung jawab di sana, nanti skornya langsung muncul. Oke? Ada pertanyaan? No question? Oke, so let's end our meeting today ya. Terima kasih banyak and goodbye. Om Santi 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 Om. Oke, saya end ya. Oke. selamat menikmati